Let's go guys, kita lanjut gerbek dunia ikan yang ada di PTC Mall Surabaya dan ini adalah salah satu toko ikan legend di Surabaya langsung aja kita gerbek lagi guys nah ini adalah aquarium-aquarium yang jadi display disini guys kita akan bahas satu-satu dan Omri bakal tunjukin ke kalian ikan-ikan yang keren pastinya guys nah disini pertama Omri bakal tunjukin ada ikan-ikan cupang disini guys nah ikan cupang ini udah gak setenar dulu kayaknya guys ya kayak sekarang lagi agak turun gitu trennya tapi ya mungkin nanti suatu saat bakal ada trennya lagi disini ikan cupangnya lumayan ini guys half moon ini kalau gak salah jenisnya ya nih lucu banget ya warnanya ungu gitu guys nah kita lanjut disini ada aquascape bagus banget ya ada yang tau gak ini jenis ikan apa yuk yang pastinya mereka ini adalah ikan-ikan aquascape guys ikan-ikan jina biasanya guys ikan hias ya lucu-lucu banget guys mereka ini guys dan disini Omri lihat ada ikan buntal loh ternyata ini adalah green spotted puffer guys atau ikan helikopter biasa orang bilang lucu banget ya tau kan kenapa dibilang helikopter soalnya dia cara berenangnya itu kayak helikopter lagi terbang guys lucu banget ya guys ini adalah ikan air payau kalau gak salah guys jadi kalau misalnya kita pelihara di air tawar itu dia kemungkinan beserakan tidak selamat guys jadi kalau bisa peliharannya campur air asin sedikit supaya jadi air payau nah kembali lagi ke akurimen tadi guys soalnya Omri tiba-tiba ngeliat loh ini ada ikan black tetra tapi dia itu jadi warna hijau guys wah ini ternyata adalah glowfish ya mungkin dia itu glowfish yang agak gagal guys soalnya glowfish itu emang ikan aslinya adalah black tetra ini ya guys nah itu ada yang warna merah juga guys nah tapi ini kayaknya warna hitamnya masih keluar guys menurut kalian gimana guys kalian setuju gak sih sama ikan-ikan glowfish yang kayaknya dikasih pewarna kayak gitu loh guys menurut kalian gimana coba kalian komen opini kalian ya nah kalau yang ini ikan asli warna putih ya dia itu soalnya albino bukan diwarnain kalau glowfish itu setahu Omri diwarnain coba koreksi kalau Omri salah ya nah terus disini Omri liatkan predator keren banget ya ini adalah ikan belidah dulu sempet langka ikan ini guys mungkin sampai sekarang di alam tetap langka dia guys ya nah dia ini adalah ikan predator dan biasa dibikin kerupuk ya guys ya kasihan banget karena emang dia itu enak dagingnya kalau gak salah guys nah besar banget ya setangannya Omri loh ya ampun sayang banget guys kalau sampai punah jadi ya menurut Omri harusnya kalau misal dikonsumsi kalau misal ikan ini jadi ikan konsumsi tetap harus diperhatikan konservasinya ya guys ya jadi kalau bisa Omri saran buat para produsen itu untuk memkembang biakkan nah untuk ini adalah ikan predator lagi guys tapi ini adalah gurami ya gurami padang ini kalau gak salah warnanya putih dan liat ini guys ini adalah ikan gurami yang sangat-sangat galak loh 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 kayak cana guys tuh ngalah-ngalahin cana ini guys tuh loh 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 galak banget kan lucu banget tapi guys ini adalah ikan gurami yang bisa jadiin ikan predator biasanya ikan gurami ini gurami padang ini khususnya ya dia itu dikontengin sama ikan alligator sama ikan apa ya arwana, rapaima ikan-ikan predator itu bisa guys dikontengin sama ikan gurami padang yang warna putih nih guys karena ya kelihatan sendiri ya galaknya seperti itu dan untuk ukurannya dia itu bisa besar guys jadi keren banget makanya banyak orang yang suka kalau ikan predator ikan predator ikan gurami ini digabungin sama ikan predator nah ini adalah ikan black ghost guys Omri dulu waktu kecil Omri gak tau ya ini namanya black ghost ya soalnya Omri itu dulu bilangnya ikan weh-weh-weh namanya guys nah kalau yang ini adalah ikan bawal dan Omri kira awalnya dia adalah ikan piranha guys tapi ternyata bukan ya untuk ikan piranha itu gak kayak gini sih ini terlalu culun modelnya untuk ikan piranha coba sih kalian komen guys ini menurut kalian ikan apa ikan bawal atau ikan piranha kalau menurut Omri ini adalah ikan bawal guys karena emang mirip ya bawal dan piranha itu satu keluarga tapi berbeda sekali guys kalau untuk cara makan yang gak seganas ikan piranha guys nah kita lanjut disini ada ikan palmas albino ikan naga biasa orang bilang guys lucu banget ya ikan palmas albino ini guys dan disini selain ikan palmas juga ada ikan siklit disini guys digabung sama ikan siklit sama penjualnya ya semoga mereka bisa akur terus ya soalnya ikan palmas dan siklitnya sama-sama galak guys nah disini juga ada lobster-lobsteran lucu ya lobster warna putih warna merah tuh bagus banget ya Omri cobalah nanti Omri bakal beli lobster dan Omri bakal taruh di paludarimnya Omri tapi Omri masih ragu guys karena kan paludarimnya Omri itu agak kecil gitu loh guys airnya itu daerah airnya agak kecil dan sedangkan lobster ini adalah full aquatic jadi ya Omri masih pikir-pikir dulu atau Omri nanti bakal cari lobster yang ukurannya kecil supaya dia bisa nyaman di paludarimnya Omri lucu banget ya dan lobster-nya ini digabungin sama ikan-ikan komet ini guys warna oranye ini adalah goldfish ikan emas yang jenisnya ikan komet kalau gak salah guys lucu ya salah satu ikan yang sangat kuat guys nah ini ini coba ini kalian lihat guys ini kan apa sih ikan emas tapi kok kayak ikan koi ya coba kalian lihat guys ini adalah ikan koi kah anak-anekan koi kah ini itu kayak ikan koi loh guys lucu banget kan guys nah ini aneh banget ya rasanya lihat ikan koi di akwarium soalnya biasanya kan ikan koi itu di kolam ini di ikan molly juga guys ikan koi campur ikan molly disini berarti ya ikan molly itu salah satu ikan yang gampang banget beranak dan dia itu langsung melahirkan anaknya soalnya dia bertelur di dalam perutnya loh ini loh guys ikan koi bukan sini ya mungkin tapi gridnya macem-macem sih ikan koi Omri kurang paham juga nah kalau ini adalah ikan lele albino guys ikan lele sapi ini guys orang-orang biasa bilang nah ikan lele ini dia bisa gede banget ukurannya guys sumpah dan ikan lele ini bisa termasuk ikan predator loh guys catfish ini karena dia adalah ikan omnivora bisa makan pelet bisa makan ikan lain yang lebih kecil bisa makan daging guys pokoknya dia bisa makan macem-macem guys bisa makan kotoran juga kan kalau lele ini guys gile-gile dan disini ada ikan yang warnanya seger banget ya guys warna kuning ini adalah ikan lemon guys lemon cichlid ya berasal dari afrika yang dia itu salah satu ikan yang sangat-sangat digandrungi karena warnanya itu bagus banget guys kuning-kuning kayak gini ya bagus banget ya dan ikan lemon ini salah satu ikan yang bisa berukuran lumayan besar untuk jenis cichlid guys Omri dulu pernah punya Omri taruh di kolamnya neneknya Omri dan dia besar guys nah ini adalah ikan glowfish yang sebenarnya guys dia itu dasarnya adalah ikan black tetra yang diwarna kalau gak salah guys Omri juga kurang paham gimana proses pewarnaannya kalau bisa sampai warnanya bagus banget kayak gini dan menurut kalian gimana sih guys coba kalian komen ya opini kalian tentang glowfish apakah ini adalah penyiksaan ini adalah kasihan gak sih guys kayak diwarna gitu tapi ya selama dia bisa terawat dengan baik yaudahlah Omri gak apa-apa ya guys ya coba Omri tapi penasaran sama opini kalian tentang glowfish guys apakah ini menyalahi aturan atau memang ya ini adalah kemajuan teknologi mungkin Omri juga kurang paham nah ini adalah ikan koi guys ikan koi disini banyak banget ikan koi ini biasanya dia nurut-nurut loh guys nih kalau dikasih tangan gini biasanya dia ngira bakal dikasih makan jadi dia bakal ngumpul biasanya guys nah ikan koi ini juga banyak sekarang grade-nya guys dan ikan koi lokal itu juga bagus-bagus loh terutama dari daerah blitar ikan koi blitar itu juga keren-keren guys gak kalah sama yang impor tuh lihat tentang guys gede-gede ya gemuk-gemuk guys tapi Omri kalau yang ini kurang tahu ini koi dari daerah mana Omri belum tanya sama penjualnya ini menurut Omri sih kayaknya koi impor sih guys soalnya kelihatan dari yang itu guys tuh itu adalah koi kohaku kalau gak salah namanya keren banget ya warnanya full putih dan juga dia jenongnya warnanya merah guys keren ya yang itu nah kalau ini adalah ikan black pacu guys black pacu ini bisa gede guys keren banget kan jadi dia itu salah satu ikan dari sungai Amazon kalau gak salah dia itu nama lainnya adalah tambakui guys nah untuk yang ini ukurannya masih sedeng-sedeng gitu masih belum gede dan itu adalah ikan kaos kaki ya guys ikan leporinus lucu banget ya ikan yang lumayan mahal dulu harganya dan ada koi lagi guys koi-koi ini ada banyak banget ya disini karena untuk di lokasi Surabaya ini peminat koi juga lumayan banyak guys salah satunya adalah kakeknya Omri sendiri yang punya ikan koi dan ini adalah ikan ikan molly guys lucu banget ya warnanya bagus banget loh kayaknya zaman dulu Omri belum sempet ya belum pernah Omri lihat tadi ikan molly warnanya oranye kuning kayak gini bagus banget ya dulu Omri lihat kalau gak kuning tok ya oranye tok ini sekarang bisa kuning oranye kayak gini bagus banget ya ini pasti hasil dari kawensilang guys nah juga ada kura-kura disini guys ada yang tau gak ini kura-kura jenis apa bagus banget loh ini pasti apalagi bagian bawahnya bagian plastronnya itu bagus banget guys coba kalian komen ya yang tau ini kura-kura jenis apa guys tuh lagi santui dia dan disini ada ikan cupang yang cantik banget guys sumpah kalau yang satu ini cantik banget pasti harganya mahal jadi Omri gak mau beli dulu karena mahal banget pastinya dan ini loh guys sebelahnya juga gak kalah cantik guys ini Omri sengaja buka sengaja buka penyekatnya Omri udah bilang sama emasnya dan disini mereka pastinya saling akan melihat satu sama lain dan akan flaring tuh keren banget dia warna ya guys wapik kan guys tuh yang satu ini warnanya putih biru yang satunya warnanya biru ungu guys gila keren banget ya jangan sampe mereka berantem nanti rusak sih ini bagusnya nah ini ada stingpot turtle disini lumayan banyak salah satu kura-kura terkecil di dunia guys kura-kura stingpot master turtle stingpot ini adalah kura-kura lumpur biasanya guys dari Amerika dan dia ukurannya gak bisa gede nah ukuran segini ini udah dibilang tua guys ukuran babynya itu kecil banget guys kayak gini fotonya gila ya kecil banget guys iku guys kayak gak ketok kepidak mate nih guys lumayan banyak ya stingpotnya dulu sempet langka loh maksudnya sempet jarang masuk di Indonesia tapi sekarang udah lumayan banyak ini keliatannya stoknya ya dan Omri dulu sempet punya terus dibeli orang dan dia itu rencananya mau breeding stingpotnya karena dia gak punya jantannya punya Omri kan jantan guys jadi dibeli sama dia mau dibuat pasangan sama betinanya dia jadi Omri juga udah bilang ke orangnya kalau nanti sampe berhasil punya anak Omri mau beli anak-an stingpotnya guys soalnya Omri pasti bangga banget stingpotnya Omri bisa beranak guys ya jadi disini emang sempit guys tapi ini cuma sementara aja untuk disiplin nanti kalau udah selesai nanti bakal ditaruh di tempat yang lebih luas pastinya guys ini untuk sementara untuk jualan jadi thank you udah nonton guys gitu dulu ya jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax